Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di WD17 Loh Kali ini kita sedang menuju ke salah satu tempat bersejarah di Cianjur Yaitu terowongan Lampunggan Salah satu alasan kami tertarik untuk membahas ini Karena terowongan Lampunggan merupakan salah satu terowongan pertama di Jawa Barat Dilansir dari laman Sejarah Kereta Api Indonesia atau PT KAI Proses pembangunan terowongan tersebut terbilang sulit Hal itu disebabkan karena pihak Hindia Belanda harus melubah di dukit di ruang ilayah itu Dengan peralatan penggalian dan pengoboman yang sederhana Terowongan ini merupakan terowongan pertama di Jawa Barat Yang letaknya di lintas Kereta Api Yang menghubungkan Batavia Bandung, Vibogor atau Sukabumi Nah selain terowongan Lampunggan di Jawa Barat Ada juga terowongan Sasak Saat Yang dibangun pada tahun 1902 sampai 1903 Yang menghubungkan lintas jalur Kereta Api Jakarta Bandung lewat Cikampe Terowongan Lampunggan dibangun pada tahun 1879 sampai 1882 Memiliki panjang 686 meter Dan membelah perbukitan yang berlokasi di pasir gunung keneng Di kawasan Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Rembesan air mengakibatkan bagian atas terowongan hancur Hingga jalur kereta api Sukabumi Cianjur terputus Setelah mengalami renovasi pada September tahun 2000 Sukabumi dan Cianjur kembali terhubung Namun dari tanggal 12 Maret 2001 Terowongan itu ambluk lagi teman-teman Dan hubungan stasiun Cianjur dan Sukabumi kembali terputus Pada tahun 2010 terowongan Lampunggan kembali di restorasi Dan telah memasuki tahap uji coba teman-teman Pada tanggal 11 Februari 2014 Terowongan Lampunggan sudah aktif kembali Dan dilewati kereta api Siliwangi Relasi Ciranjang-Sukabumi Akan tetapi terowongan ini kemudian rusak ringan Saat ditabrak kereta api Siliwangi Di balik penampilannya yang usang Terowongan Lampunggan tetap berdiri kokoh Ternyata terowongan yang berada di jalur penghubung Kereta api antara Sukabumi di Anjur Ini makna nama dan makna unik Berikut sejarah terowongan kereta api pertama di Indonesia yang unik Dan sudah berusia ratusan tahun Seperti yang dilansir dari kabarpenumpang.com Nama Lampunggan sendiri berasal dari kalimat yang disebutkan oleh Mandor Proyek Mandor tersebut seorang warga Belanda dan saat memantau para pekerja Yang menyebutkan kata lem pegang Lam Lam apa lem? Lam pegang Maksudnya disuruh ini ya Megang lampu terdengar samar-samar Di telinga warga menjadi Lam pegang Lam pegang Nah itu ya Ada juga versi kedua Menyebutkan jika nama terowongan Masyur di Pulau Jawa pada masanya itu Berasal dari kalimat yang sering diucapkan oleh para pekerja paksa Yang sedang menggali atau melubangi terowongan Karena kondisi di dalam terowongan sangat gelap dan butuh penyerangan Ketika sang mandor koplok dari Belanda datang untuk mengontrol Para pekerja itu berkata Lam pegang Terdengar oleh si mandor koplok dari Belanda menjadi Lam pegang Lam pegang Nah sehingga dinamakanlah terowongan lam pegang Sejarah unik mengenai lam pegang ternyata Terowongan ini pernah menjadi saksi bisu zaman Menjajahan dan perjuangan para pejuang bangsa teman-teman Lokasi yang berbukit dan berada di tengah hutan Membuat terowongan lam pegang dijadikan tempat strategis untuk melawan dan bersembunyi dari penjajah Bahkan disebutkan di kalam pegang merupakan lokasi ideal untuk ajang duel mortir Guna menakut-menakuti serdadu Belanda Nah sekarang sampai video ini dibuat Walau usianya sudah tua terowongan lam pegang sudah bisa aktif digunakan sebagai jalur kereta api yang menghubungkan antara Bandung, Cianjur, dan Sukabumi Ada yang pernah lewat ke terowongan tingkat teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Subrek ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton